Intro Hai sobat teman rindo Nah kita ketemu lagi nih Nah saat ini aku akan mereview untuk spandek warna dan spandek netral Nah spandek sendiri termasuk dari golongan galvalume Untuk galvalume lebih banyak dimenati masyarakat untuk masa kini Karena lebih mudah dalam pemasangan selain itu juga lebih hemat dan ekonomis Nah saat ini aku akan mereview untuk mulai dari warna Dan juga ketahanan korosi, kekuatan dan juga perawatannya Nah kira-kira gimana? Yuk langsung simak Oke sobat teman rindo Nah saat ini sudah ada 2 macam spandek yaitu spandek warna dan juga spandek yang netral Nah saat ini aku akan mereview untuk yang spandek warna terlebih dahulu Untuk spandek warna terdapat 2 lapisan warna yaitu lapisan resin dan juga lapisan warna Nah fungsinya adalah untuk memberikan kesan elegan pada rumah Kemudian untuk ketahanan terhadap korosi sendiri cukup baik Karena bahan dasarnya yaitu galvalume memiliki lapisan aluminium dan juga zinc Nah saat ini langsung aja ke spandek yang netral Untuk spandek netral tidak memiliki tambahan warna sehingga memberikan kesan yang simpel pada rumah Untuk spandek netral memiliki ketahanan terhadap korosi yang cukup baik mula Karena bahan dasarnya yaitu galvalume memiliki lapisan aluminium dan juga zinc sama seperti spandek yang warna Oke sobat teman rindo Untuk kekuatan spandek warna dan netral memiliki kinerja yang sama banyak yaitu mampu menahan beban dan juga ketekanan Kemudian untuk perawatannya sendiri spandek netral terkesan lebih simpel karena tidak memerlukan tambahan lapisan lain Sedangkan untuk yang spandek warna perlu ditambahkan lapisan warna saat spandek mulai pudar ataupun tergores seperti itu Oke sobat bedindo itu tadi adalah review dari spandek netral dan juga spandek warna Nah bagi sobat bedindo yang ingin membangun rumah bisa langsung membungi kami di Jalan Bundaran nomor A1 Surabaya Atau nomor WA yang akan tertar di samping ini Oke see you Terima kasih